Bercerita tentang teater Aduh Cerita tentang apa? Eh jangan deh Eh jangan kalo teater gak sih? Boleh gak sih kak kalo teater? Enggak Lagi betulan cerita tentang teater Jangan Jangan Tapi kan cerita tentang teaternya Maksudnya cerita tentang show Tentang show Iya cerita tentang show Waktu itu Jadi ceritanya Kamira bilang Iya Ada suka ada yang Gimana? Eh ngomong-ngomong cerita horor aku punya ceritanya satu lagi nih ya Sebelum kita Gatau sih udah atau belum Cuma aku cerita dulu ya Jadi kan aku tuh sama Vianna tuh penakut sebenernya Cuma Vianna lebih penakut sih daripada dengan aku Jadi Waktu itu tuh ada momen Ini aku belum pernah ceritain begini Eh aku pernah ceritanya gak ya? Ya udah aku ceritanya lagi deh kalo misalnya udah Tapi kayaknya belum sih Belum-belum-belum Jadi gini ceritanya Aku yang kau pulang ke Jatan tuh malem Kayak jam segini gitu kan Ya jam 1.50 Bahkan jam setengah 2 Bahkan jam setengah 3 itu pernah gitu Terus Vianna kan begadang nih anaknya Jadi kayak aku tuh pulang dia belum tidur Terus tiba-tiba Aku kan lagi bersihin makeup Di ruang tamu kan Terus ada dia tuh Eh dia lagi tidur waktu itu Dia lagi tidur Dia lagi tidur di kamar Terus aku lagi mau berisi makeup sendiri Di waktu itu Tapi aku tiba-tiba mendengar suara dari toilet Jadi rumahku tuh 2 lantai Lantai bawah tuh ada toilet 1 Di deket ruang tamu Di atas tuh ada 1 Jadi Aku lagi bersihin makeup nih Di kaca di ruang tamu Tiba-tiba toilet bawah Tau gak sih Kloset Kan ada flashnya kan Itu tuh bunyi Kayak Tuk-tuk-tuk Tau gak sih Dia kan kalo misalnya kloset duduk Kan dia ada tabungnya yang isinya air Dan kayak kalo dipencet Air yang ditabung itu kan Dia flash ke bawah gitu kan Nah ini tuh Bunyinya tuh kayak Si tabungnya itu kosong Tapi dipencet-pencet Flashnya ngerti gak Jadi kayak bunyinya tuh kayak Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk gitu loh Jadi kayak suara tabung yang di-flush Cuma gak ada airnya Ngerti kan Kayak gitu Terus dia bunyi tuh kayak 3-4 kali Terus aku kayak Apa nih Aku kayak masih stay cool Aku push makeup Tiba-tiba bunyi lagi Aku kayak Apa nih Akhirnya aku bangunin kianak kan Nah-nah-nah-nah Aku temenin air Apa Push makeup gitu kan Terus dia dengan ngantuk-ngantuk Kayak ngantuk keluar gini Duduk di sofa Aku hapus makeup Terus aku bilang ke dia Lalu pas air dia hapus makeup Toilet klosetnya bunyi sendiri Aku ngomong gitu kan Terus dia kayak masih setengah tidur kan Jadi kayak Tiba-tiba Terus dia duduk di sofa Nemenin aku Tapi dengan keadaan masih kayak gini Terus tiba-tiba Beberapa menit setelah aku panggil dia ke sofa Bunyi lagi klosetnya Tung-tung-tung gitu kan Terus akhirnya dia mulai kayak gini Terus dia tatap-tatapan kan Terus aku menatap dia dengan tatapan yang kayak Itu kan Bener kan ayo gak bohong gitu Dengan tatapan yang kayak gitu Cuma kita gak ngomong Jadi kayak gitu cuma tatap-tatapan Sambil kayak dengerin tuh gitu kan Tiba-tiba Kamar mandi mbak di belakang Jadi posisinya tuh ini kamar mandi yang bunyi Di belakang sini tuh udah kamar mandi Tapi dia tuh bukan di bagian rumah inti Cuma di belakang tuh ada gitu Kamar mandi mbak Tiba-tiba Ada bug kan di kamar mandi mbak Bug isi air banyak gitu Terus Ada yang Guyur-guyur ini Guyur-guyur pake gayung Sumpah gak bohong Aku sama Viana Viana yang tadinya matanya gini langsung gini Terus aku langsung kayak Jadi itu bunyi kloset Tung-tung-tung Di kloset depan Sambil bunyi biur-biur Di kloset Yang belakang Eh yang di belakang tuh bareng Dan yang si toilet itu Makin cepet Yang di belakang juga makin cepet Jadi aku sama Viana langsung kayak Berasa di Ini tau Kayak berasa di film hantu gitu Sumpah Aku sama Viana langsung lari kak Pas lari yang bener sprint Lari ngetok kamar mami Kayak Tok-tok-tok gitu kan Tengah malem Terus kita yang kayak Mami buka Terus kayak Apa gitu kan Dalam ngatuk Toilet dibawah bunyi sendiri Mi sumpah Aku ngomong kayak gitu kan Terus kayak Apaan Salah denger kali Terus aku yang kayak Enggak beneran Ya kan nak Bener kan nak Terus Ini jadi cepet juga Kalau kita jadi kayak Ini siapa yang Guyur-guyur air Pake gayunya Segini Kalau misalnya itu Mbak keluar dari kamar Pasti ada suara pintu dong Ini gak ada Kita literally langsung denger Suara toilet depan Langsung ke toilet belakang Jadi gak ada kayak Suara orang buka pintu Masuk toilet tuh Gak ada Terus abis kita lari ke atas Mami sampe turun loh Mami sampe turun Dari kamarnya Buat ngecek kamar mandi Dan Mami tuh orangnya Paling berani Rumah ini Kayaknya tentang Yang horor-horor gitu Dia gak takut sama sekali Dia langsung buka pintu Kamar mandi bawah Mami nyalain lampu Buka Permisi Mami ngomong kayak gitu Jaman yang ganggu ya Mami ngomong kayak Terus aku yang kayak Ya cokong ngobrol tuh Akrab tuh Terus aku yang kayak Buset nih Berani banget nih ibu-ibu Terus kayak Jangan ganggu ya Kita gak ganggu ya Terus akhirnya ditutup lagi Terus dia matiin lampu Terus kita Aku mah pionan tuh Yang masih kayak Terus Mami yang kayak Agak lama kan Di ruang tamu Kayak setelah kita panggil Mami di ruang tamu tuh Agak lama Untuk memastikan kondisinya tuh Semua tuh udah aman gitu Terus Mami kamu cio banget Iya gak nyampe Mami kita secio ini Ini Kayaknya hantunya ngomong gitu Dekor misalnya itu hantu ya Kayak Gak nyangka loh secio ini Berapa Gitu Terus setelah Mami memastikan Semua keadaan aman Dia naik lagi Dan setelah Mami ngomong kayak gitu Gak ada apa-apa Aku kan selamanya tidurnya pisah sama Vianna ya Maksudnya kayak Aku tuh tidur di kamar depan Terus Vianna tidur di kamar belakang Sekarang kita takut Walaupun udah di Udah diamankan oleh Mami Situasinya Cuma kayak Kita kan masih kayak Ya bocil-bocil Penakut di rumah gitu kan Kita gak secio itu Jadi Kita masih takut kan Disini aku tidur sama Vianna Aku tidur sama Vianna Di kamar belakang Di deket toilet Yang bunyi jebar-jebur Kayak bergayung gitu Cuma kita kayak Gak apa udah diamanin sama Mami Terus kita berdoa bareng-bareng Sebelum tidur Terus akhirnya Tidur dengan tenang Sekian cerita Singkat di rumah Vianna ya Hehehe 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 Hehehe